Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, it's me again Mr. Ade Today we are going to talk about math The topic of the math is number bones Nah, apa sih number bones? Number bones adalah kaitan dengan angka-angka Nah, ada apa sih kaitan dengan angka-angka? Kita lihat nanti ya Pertama-tama, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah, adik-adik sebelum kita masuk ke pelajarannya Pastikan kamu sudah pegang kertas dan pensil ya Bisa buku, bukunya disiapkan, pensilnya disiapkan Penghapus disiapkan Jika ada yang penting, silahkan dicatat Are you ready? Let's go Can you see how many children are there on your screen? Ada berapa anak-anak sih di layar kamu? Nah, kita hitung yuk One, two, three, four, five Ya, there are five children Nah, kira-kira di gambar ini Ada berapa anak-anak perempuan ya? How many girls are there on the screen? Anak perempuan cirinya apa sih? Ya, rambutnya panjang ya Yuk, kita hitung yang berambut panjang One, two, no, no, three Ya, there are three girls on the screen Ada tiga anak perempuan di layar Bagaimana dengan anak laki-laki? Yuk, kita hitung Anak laki-laki yang rambutnya pendek ya Berarti One, two Ya, there are two boys on the screen Nah, this is the text There are five children One, two, three, four, five And three are girls One, two, three Two are boys One, two Nah, jadi Jika ada tiga anak perempuan Dan dua anak laki-laki Maka ditotal menjadi Five Ya, ini Five is the whole Whole atau total Keseluruhan semuanya Adalah lima Benar dong? Ada lima anak Di layar Nah, there are three girls Ya Partnya dari lima ini Ada tiga bagian Anak laki-laki Anak perempuan Girls Lalu ada dua bagian Anak laki-laki Jadi, ditotal menjadi Five Bagaimana mengucapkannya? Ini pengucapannya adalah Three And two Make five Yuk, diulang lagi Three And two Make five Tiga dan dua Menjadi Lima Is that understood? Let's go to the next section Nah, ya This is what we call Number bound Number bound is made up of parts and whole Part adalah bagian-bagiannya nih Dia mempunyai dua bagian Di contoh ini mempunyai dua bagian Dua dan tiga Dan whole-nya adalah total dari seluruh bagian tersebut Menjadi Five Next one Nah Keys Ini adalah gambar keys Atau kunci Nah On this keys There are The ones that Are in the key chains Ada kunci yang berada di dalam gantungan Ini ya gantungannya Nah Nah Lalu ada juga Kunci yang di luar gantungan Dia tidak mempunyai gantungan Nah, ada berapa sih yang di dalam gantungan? Yuk kita hitung One Two Three Four There are Four chains in the key chain Ada empat kunci yang di dalam gantungan Bagaimana yang di luar gantungan? How many keys are there? One Two Ya, there are two keys So, there are six keys Karena four and two Four are on the key chains Empat kunci ada di dalam gantungan And two are loose Duanya tidak digantung Gantung Two and four make six Nah, kita lihat Four and two Or bisa dibalik ya Two and four make six Yuk dibaca Four and two make six Empat dan dua menjadi enam Next Yuk kita lihat disini How many flowers are there? Disini ada berapa warna sih Flowers-nya pertama-tama? Yuk Ada dua warna Pink and yellow Nah, ada berapa sih yang pink? Yuk kita hitung One Two Three Four Ya, ada berapa sih yang Ada berapa sih yang kuning? How many flowers? How many yellow flowers are there? One Two Three Three Four And three Make Berapa ya? Yuk kita lihat dulu Total There are seven flowers Seven flowers Karena kok bisa seven? Because Four are pink And three are yellow Four and three make seven Yuk dibaca Four and three make seven Jadi ada empat bunga berwarna pink dan tiga bunga berwarna yellow Dan totalnya seven Is that understood? Next one Nah, we are talking about airplanes Planes ya Nah, pesawat ini ada yang di daratan Ada yang di udara Nah, how many planes are there on the ground? Ada berapa sih yang ada di daratan? Yuk kita hitung One One Two Three Four Five Six Ya, there are six planes on the ground Nah, sekarang ada berapa sih yang mengudara, yang terbang? One Two Ya, there are two planes on the air Nah, there are eight airplanes Kenapa sih kok bisa delapan? Because six are on the ground Nah, ini yang six On the ground And two are flying Nah, ada dua ya yang flying Ya, two and six Dua Six and two Six and two Make eight Benar ya Yuk kita hitung Kalau enam dan dua menjadi delapan One Two Three Four Five Six Seven Eight Ya Six and two Make eight Next one Nah, disini we have Do you know what animals is that? Ya Those are chickens Binatang-binatang itu adalah ayam Ada yang sudah dewasa Kita sebut Hen Atau ibu ayam Ada yang masih kecil Kita sebut dengan chick Anak ayam Yuk kita hitung dulu Ada berapa Ibu ayam One Two Three Four Ya, there are Four Hens Bagaimana dengan anak ayam? Ada berapa sih? One Two Three Four Five Jadi Anak ayamnya ada Five So In the sentence There are nine birds Ada Sembilan Burung Atau ayam Four Are hands Nah Ini ibu ayam ya Hands Ada Empat Five Are chicks Nah, ini ada anak ayamnya ada Five So Kita bisa menyebutkan Four And five Make six Empat Dan lima Menjadi Sembilan Is that Understood Yuk Latihan lagi Satu lagi Nah Disini We have Butterflies How many butterflies Are there? Nah Ada kupu-kupu yang di udara Flying On the air And ada kupu-kupu yang Menempel di Push Atau Rumputan Nah Kita hitung yuk Ada berapa ya Yang menempel di Bunga Dan rumput ini One Two Three Four Five Six Seven Ya There are seven On the bush Nah Bagaimana dengan yang terbang? Ada berapa ya? One Two Three Ya There are three And seven So There are Ten Butterflies Kenapa sih bisa ten? Because Because Seven Are on the bush And Three Are flying Jadi Tujuh Dan tiga Menjadi Sepuluh Bahasa Inggrisnya adalah Seven Seven And three Make Ten Yuk dibaca Seven And Three Make Ten Tujuh Dan tiga Menjadi Sepuluh Is that understood? Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan ya Ke wali kelasnya Nanti wali kelasnya Bisa mengontak Ke saya Nah Jika kalian sudah memahami semuanya Silahkan kita Kalian masuk ke Google Classroom Saya sudah mempersiapkan Soal latihannya Dan Silahkan dikerjakan Jangan lupa menulis nama Demikian sesi belajar kita kali ini Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati